Seorang perempuan transgender ditangkap polisi di Bandar Lampung-Lampung usai mencuri mobil dan uang pelanggannya. Transpuan ini nekat mencuri mobil untuk dipamerkan ke keluarganya di Kampung Halaman. RD alias Salju 25 tahun ditangkap polisi di sebuah rumah indekos di kawasan Bandar Lampung-Lampung minggu lalu. Transpuan atau perempuan transgender ini ditangkap usai dilaporkan salah seorang korbannya berinisial EK 50 tahun usai mencuri di kendaraan roda empat serta uang tunai miliknya. Priswa bermula saat korban bertemu pelaku tengah menjajakan dirinya di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Dan pelaku dan korban sepakat untuk menyewa kamar hotel di kawasan Tambora. Saat korban tertidur pulas, pelaku mengambil uang dan mobil korban dan kabur ke Pelabuhan Merak menuju Kampung Halamannya di Padang, Sumatera Barat. Memang, kamu kerjanya apa? Aku. Benar ini dari Mardu. Hah? Faria. Ya, kamu kerjanya bilang aja Faria. Sudah lama kamu kerja seperti itu? Baru 4-3 tahun. Biasanya manggal di mana kamu? Di Petakseng. Jadi, Putri Salju ini adalah seorang transkuan yang biasa manggal di pinggir kali di Jalan Kepanduan 1, Kelurahan Belambar Baru, Ketamatan Brogol, Ketamburan, Jakarta Barat. Bertemulah korban dan pelaku ini pada hari Kamis malam, kemudian sepakat terjadi pencang singkat di hotel yang masuk wilayah hukum Portek Tambora. Pelakon yang akan pengakuan aksinya lantaran ingin memayarkan mobil ke keluarganya di Kampung Halaman. Dari Jakarta, Mitfal Gani, melaporkan.